Custom People, hari ini adalah cara menambah bemper bolong paling kuat sekalipun pate Senjata, disabrak, lalu diperbaiki ya Ini dibembul titik Lalu, bemper bolong Seperti apa sih, bemper bolong? Nah Ini dia, bemper bolong Nah, bempernya bolong ya, teman-teman Terus ini Bolong Oke, gimana cara memperbaikinya? Nah, ini kalau langsung ditutup dempul Bisa aja ya, teman-teman Tapi kekuatannya nggak ada Karena dari dalam nanti ada air yang masuk ke dalam Ada air rembas ke dempul Sedangkan dempul, kalau lama direndam air Dia akan menjadi lunak Menjadi lunak ya, teman-teman Nanti biasanya pinggirannya mulai timbul bercak-bercak Atau bintik-bintik di bagian cat, bagian luarnya Nah, dari itu kita harus Yang kita butuhkan yaitu Gunting Bahannya Kita cari bemper yang berwarna putih ya, teman-teman Ini banyak sekali bemper Stok-stok bemper Yang sudah rusak Nah, ini ada bemper warna putih ya Bemper bekas aja nggak apa-apa Lalu disini kita ambil ya bagiannya Kita menggunakan gunting ini Kita guntingnya saja Lalu, ini ya Setelah digunting seperti ini Lalu kita ambil sesuai bagian yang dibutuhkan Nah, ini dia Hasilnya Lalu kita Sesuaikan dengan ini ya, teman-teman Nah, ini Seperti ini ya, teman-teman Cara menambal bemper yang bolong atau sobek Sekarang sudah pas nih Gimana caranya supaya ini bisa Menempel di bodinya Oke, langsung aja ya Kita eksekusi Siapkan ya, alatnya ini adalah Solder Yang besar Oke, kita tunggu beberapa saat Supaya Soldernya panas ya, teman-teman Ini ya, bolong ya, teman-teman Jangan dipegang ya, teman-teman Soldernya jangan sampai kena tangan Ini kita pasin disini Ini bempernya kita bolongin dulu Sesuai dengan bentuk yang ini ya, teman-teman Supaya Dia bisa masuk ke dalam Ini harus rata ya Kenapa harus rata? Karena nanti pada saat kita dempul Nanti habis ini kan kita dempul Nah, pada saat kita dempul Dempulnya itu gak perlu tebal Jadi hanya tipis Sebisa mungkin Setipis mungkin Untuk proses pendempulan Nanti kita praktekin ya Nanti habis ini Ini kita buat rata dulu Supaya rata Nah, ini kita menggunakan KP Sisa-sisanya dibuang aja Nah, ini Jangan sampai ada yang bocor ya, teman-teman Dan harus benar-benar senyawa Supaya menghasilkan kekuatan yang benar-benar kuat Jadi gak hanya bagus Tapi gak ada kekuatannya Tapi selain bagus Kekuatannya juga harus mumpuni Dan bisa dipertanggungjawabkan ya, teman-teman Ini jangan sampai bocor Kalau bisa, teman-teman Kenapa jangan sampai bocor Supaya bisa nanti kita dempul Jadi dempulnya itu Awet Tahan lama Selama-lamanya Dia gak akan lembut Gak akan lembut Gitu ya, bu Kalau mau langsung di dempul aja Sebetulnya bisa Tapi untuk kekuatannya Nanti gak ada kekuatannya Kepentok sedikit Dia pecah lagi Dempulannya Karena Dempul itu sifatnya Hanya untuk membentuk Jadi untuk Memperbaiki Bemper bolong Seperti ini Jangan sekali-sekali Langsung di dempul ya, teman-teman Karena nanti Gak akan kuat Gak akan tahan lama Nanti setelah dicat Setelah mulus Baru satu minggu Dua minggu Paling lama Satu bulan Dia udah Berpulau Ini sangat kuat ya, teman-teman Kuat sekali Setelah ini Baru kita amplas Perlu diingat Kalau langsung di dempul Nanti Bemper bolongnya Akan bisa Bintik-binti Bahkan Melotok Teman-teman Bahkan copot Karena seperti yang Tadi kita jelaskan Dempul itu Hanya untuk Bentuk Membentuk Tetapi Kekuatan itu sendiri Bukan ada di Dempulnya ya, teman-teman Nah Seperti ini Udah gak bocor Kita amplas Sudah rata Barulah nanti Kita Dempul ya Abis ini Langsung nih Kita dempul aja Supaya Nanti teman-teman Bisa lihat Hasilnya seperti apa Nanti langsung juga Kita cat Langsung kita cat Biar teman-teman Juga lihat Oh Seperti ini Hasilnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu diampas ya teman-teman Untuk dibentuk Sesuai dengan Bampernya Nah Untuk tahap amplas ini Perlu Feeling yang Bagus ya teman-teman Setelah diampas Baru Kita Dempul tipis lagi Dempul untuk Finishing Untuk menutup Pori-pori ya teman-teman Biar gak ada yang Bolong-bolong Hasil dempulan yang tadi Setelah Dempul ini Baru nanti Diampas lagi Menggunakan amplas halus Baru Nanti kita cat Nah ini setelah Di dempul Seperti ini Habis ini Langsung Kita cat Nah Ini baru Kelihatan nanti Hasilnya seperti apa ya Oke Langsung aja Terima kasih telah menonton Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk hampot hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Jangan lupa like Terima kasih telah menonton!